Ketika kematian menjelang Disunahkan bagi orang yang hendak meninggal dunia untuk bersikap tenang sambil mengucapkan syahadat Juga sepatutnya ia berbaik sangka kepada Allah dan senantiasa mengharapkan ampunannya Rasulullah SAW bersabda Perhatikan tiga hal dari orang yang mati Jika keningnya berkeringat, matanya mengalirkan air mata dan bibirnya mengering Berarti ia termasuk bagian yang mendapat rahmat Allah dan rahmatnya itu turun kepadanya Abu Sa'id Al-Khudiri meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda Talkinkan kepada orang yang hendak meninggal di antara kalian Bacaan tidak ada Tuhan selain Allah Dalam riwayat yang lain disebutkan Karena kalimat La Ilaha Illallah bisa menghancurkan kesalahan-kesalahan sebelumnya Abu Hurairah menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda Malaikat maut pernah mendatangi seseorang yang akan mati Lalu ia memeriksa hatinya Tetapi tidak menemukan apapun Lalu ia membuka rahangnya Dan ternyata ujung lidahnya menempel ke langit-langit mulutnya Sambil mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah Orang itu diberi ampunan karena kalimat ikhlas tersebut Disunahkan pula melembutkan Talkin Karena bisa saja lidah orang yang hendak mati tidak bisa mengucapkannya karena lemah Kalau terus didesak untuk mengucapkan Talkin Dikhawatirkan ia malah membenci kalimat itu Berbaik sangka kepada Allah disunahkan Sebagaimana diungkapkan dalam sebuah hadis kursi bahwa Allah berfirman Aku sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku Jadi hendaklah ia berprasangka baik terhadapku Terima kasih telah menonton